Halo teman-teman sekalian, gue baru kelar nonton Timnas tadi, dan gue nge-take video ini jam 2 lewat, kira-kira jam 2 lewat. Nah, kenapa gue nge-take video ini? Gue ingin semua masyarakat Indonesia sadar, tetap men-support Timnas kita, memberikan harapan kepada mereka, tetap menjaga mereka, karena setelah ini pasti banyak banget orang-orang atau ya, sekelompok minoritas daripada sepak bola yang suaranya berisik banget, terus diberikan panggung oleh berbagai media, gue gak ngerti lagi kenapa media terus memberikan mereka panggung. Kalau saya petinggi PSSI, ex-co PSSI misalnya, saya minta 3 poin Bahrain, saya minta di China 3 poin, berarti dalam 2 kali away, saya minta 6 poin. Artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda gak 100% Garuda bule ya. Memang kita gak kalah, kita meraih hasil imbang, dan kita mendapatkan 1 poin, tetapi harusnya, dan memang sebenarnya kita sudah mendapatkan 3 poin, kita layak untuk menang, dan kita bener-bener sudah mendapatkan kebenangan sebenarnya. Jujur gue bukan pengamat sepak bola, gue bukan pundit, gue tidak memiliki lisensi apapun, gue hanya penikmat sepak bola, dari kecil gue main sepak bola, dan itu sudah menjadi budaya bagi anak-anak seusia gue pada saat itu, bahkan sampai saat ini gue masih main sepak bola, gue mengerti lah kira-kira sedikit peraturan yang ada dalam sepak bola, gak bego-bego banget lah gue gitu. Tetapi gue melihat, ini bukan sebuah hasil yang harusnya diterima oleh tim Nas. Ini bukan hasil yang harusnya diterima oleh tim Nas, karena kita layak untuk menang, kita layak untuk mendapatkan 3 poin, kita sudah menang, tetapi kita dibuat untuk tidak menang dengan berbagai cara. Injury time itu sudah dikeluarkan oleh official selama 6 menit, 6 menit doang. Nah, kita katakanlah seumpama memang harusnya lewatlah 1 menit. Oke, it's oke kita terima pernyataan itu, kalau seandainya 6 menit, biasanya lewat 1 menit, yaitu 7 menit. Tapi ini 3 menit 52 detik atau 42 detik tanpa ada persoalan apapun guys, tanpa ada drama apapun. Ya kalau mungkin Marcelino jatuh di depan kotak penalti, itu tidak digubris oleh wasit dan tidak ada alasan apapun untuk memperpanjang waktu sampai 3 menit lebih. Ini udah bener-bener gila, gue gak tau lagi harus bilang apa. Oke, kita terima hasil ini secara lapang dada untuk saat ini. Kita bener-bener bisa terima, walaupun gue gak bisa tidur untuk malam ini, jujur aja gue gak bisa tidur. Tetapi gue berharap, masyarakat Indonesia, ayo tetap support Timnas, tetap support Sintayung. Gak usah dengar minoritas yang berisik banget ini. Ya, gue gak usah sebut nama lah, misalnya kayak Toel gitu, gue gak sebut nama. Tetapi yang pasti, diem. Dari hasil imbang ini bukan berarti gue tidak bisa menerima hasil itu, gue lebay buat konten ini, no, no, no. Gue bisa menerima kekalahan, Timnas itu berkali-kali kalah kok. Timnas itu dalam beberapa waktu belakangan ini aja membaik gitu. Dalam waktu sebelum-sebelumnya, kita kan bisa menerima kekalahan dan bahkan kekalahan itu menjadi bagian dari kita. Kita harus fair aja, kita jujur-jujuran aja gak apa-apa gitu. Tetapi kali ini memang berbeda, kita digembosi dengan berbagai cara. Sekalipun mungkin PSSI akan melakukan tindakan-tindakan kepada wasit tersebut, tetapi tentunya IFC diisi oleh orang-orang yang mereka juga gitu. Ya, gak ada hasil sama sekali dan gak akan direspon oleh IFC. Percaya sama gue, sekalipun mungkin Pak Erick Thohir adalah anak Mas Viva. Kita akan coba lihat berbagai tayangan ulangnya di sini. Gue akan tampilkan di sini, nanti gue akan kasih tampilan sama kalian. Tapi yang jelas di sini, menitnya itu sudah lewat. Injury time itu hanya 6 menit. Ya, seperti yang gue katakan tadi. Ya, kalau lewat 1 menit doang, it's okay lah. Gak mungkin pertandingan itu dihentikan secara tiba-tiba. Masih ada pergerakan bola dan sebagainya, it's okay lah. Tetapi ini 3 menit 52 detik, bos. 3 menit 52 detik, bos. Itu gak mungkin, itu gak logis gitu. Makanya gue bilang, sekalipun gue bukan pundit, gue tidak memiliki lisensi apapun. Gue hanya penikmat sepak bola, gue suka banget sepak bola, gue cinta banget dengan sepak bola. Tapi gue gak wego-wego banget mengenai sebuah regulasi dalam pertandingan. Ya, ini jelas ada kaitannya dengan money oil. Dan penunjukan wasit dari Oman saja pun, itu seharusnya tidak dilakukan oleh IFC. Bagaimana mungkin kita bertandang ke tanah timur tengah atau ke tanah Arab, wasitnya juga dari tanah Arab. Ya, kita sebenarnya bisa memahami itu, kalau memang mereka menggunakan wasit yang benar-benar equal, objektif. Tetapi di sini lu bisa lihat sepanjang pertandingan. Pemain Bahrain tuh rapu banget, kayak kaca, kayak kurang makan, kayak gak pernah makan. Sekali senggol doang, jatuh, guling-guling. Ya, itu memang ciri khas daripada pemain para timur tengah seperti itu. Memang kita tahu bahwa ciri khas semain timur tengah seperti itu. Oke, anyway lah, kita lewatkan lah hal itu. Tetapi yang pasti injury time itu, sudah pasti kita seharusnya menang. Kita harusnya benar-benar bisa meraih 3 poin. Tetapi kita digembosi dengan berbagai cara. VIP nih, mas ini. Parah nih, benar-benar parah nih. Gue gak tau lagi harus ngomong apa, gue sedih banget. Gue aja sedih, apalagi pemain gitu loh. Anyway, poin yang mau gue sampaikan di sini adalah, ini bukan akhir dari segalanya. Sekalipun mungkin, ya, kita yang nonton tadi tahu kalau ini adalah sebuah permainan, but it's okay. Kita tetap support timnas, kita dukung mereka, kita berikan mereka support. Mereka butuh support kita, karena mereka juga mengemban harapan dari negara kita. Ya, kalaupun ada orang-orang yang berisik, coba jangan dikasih panggung, diemin aja, diem gitu, diem aja sama mereka. Gak usah dikasih panggung apapun, tetap support timnas. Ya, walaupun kita memang harus perjalanan yang lebih berat, kita harus mencuri poin melawan Cina, kita harus mencuri poin juga melawan Bahrain di kandang kita sendiri, kita juga harus mencuri poin melawan Australia, dan sebagainya. Kita juga harus bisa menahan imbang Arab Saudi, atau mencuri poin di GBK. Dan gue yakin perjalanan kita masih panjang, dan kita masih bisa membuktikan kalau Indonesia layak untuk masuk piala dunia. Sekalipun mungkin target PSSI kita tidak masuk piala dunia, atau target Sintayong yang diberikan PSSI tidak masuk piala dunia, tapi apa salahnya kita berharap dan men-support timnas untuk masuk ke piala dunia. Tidak ada yang mustahil, gue melihat pertandingan kita ini, permainan kita benar-benar sangat luar biasa, mental kita bangkit, kita bukan datang sebagai pecundang, kita datang untuk menang. Dan itu patut untuk diapresiasi. Oke, untuk menutup konten ini, para mafia-mafia bajingan yang banyak bacot, diem, kalau lu memang cinta timnas, lu cinta negara ini, lu tahu dari permainan tadi kita digimbosi, dan kalau lu bacot dengan memperbagi alasan, bangsatnya. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia, semangatmu yang panas membarah, dan ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggungan.